Tim Sar dan petugas gabungan berhasil menemukan satu lagi jasa termaja yang merupakan korban tenggelam di Pantai Cuku Batu, Desa Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus pada Senin 8 November 2021. Korban tenggelam itu bernama Dandi Saputra berusia 16 tahun, warga Desa Kusa, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Jasadnya ditemukan mengapung oleh Tim Sar gabungan sekitar 300 meter dari lokasi pertama korban tenggelam, sekira pukul 7.27 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Tim Sar dan petugas gabungan lebih dulu menemukan satu jasad korban tenggelam di pantai itu yang bernama M. Fauzi berusia 17 tahun. Warga Tegal Wangi, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung pada minggu 7 November 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muan izin pimpinan melaporkan perkembangan hari kedua atas hilangnya dua orang yang terseret arus di Pantai Terbaya. Pada pukul 7 pagi, Tim Sar gabungan yang terdiri dari Dua Seru melakukan pencarian sesuai dengan rent-ops hari kedua. Pada pukul 7 lewat 27 menit, Tim Sar gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi korban kedua atas nama Dendi Saputra, umur 17 tahun. Dan selanjutnya sesuai permintaan dari keluarga korban agar korban dievakuasi langsung ke rumah duka. Dengan ditemukannya korban, maka secara resmi obsar terhadap dua orang yang terseret arus ini resmi ditutup. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada BPPJ Tanggamus, Pol Airud Kota Agung, TNI AL Kota Agung, Pol Sek Kota Agung, Pol Res Tanggamus, Rapi Tanggamus, dan seluruh potensi SAR yang terlibat yang tidak bisa kami ucapkan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pisak tangis keluarga, kerabat, dan tetangga korban pun tak terbendung saat menyambut kedatangan jasad mereka. Warga sekitar sangat berduka atas kepergian pelajar SMK Muhammadiyah Kota Agung yang rajin membantu orang tuanya mencari rongsokan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Tanggamus, Hayuti, Kupas TV, melaporkan.